get ready for the countdown assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel IntimasMotor oke guys sekarang kita mau coba service infus di Yamaha X-Mac 250cc oke langkah-langkahnya apa aja tapi sebelum lanjut di video ini tolong dinyalakan dulu lonceng notifikasinya dan subscribe oke guys sekarang saya udah bersama Bang Isnan oke bang oke cairannya kita pake 25ml ya oke kita tuang cairannya ya kira-kira segini kalau dalam bakaran botol ini ya oke terus langsung Bang kita pasang tuang ke tabungnya ya tabung infusnya oke jangan lupa sebelum nuang kalau belum dimasukin ke injektornya jangan lupa ininya ditutup dulu kerana oke lanjut sip nah kita tutup oke terus kalau kayak gini apalagi nih Bang oke selanjutnya kita masukin angin ya nah terus ini kan ada jarumnya nih ya jarumnya kita setel dulu buat ke motor X-Mac ini kita pake di anginnya itu sekitar 45ml kalau motor-motor kayak N-Mac itu paling kita pake 40px gitu yang kecil-kecil bisa pake 30ml kalau ini kita pake 45ml aja cukup oke ini ada kerannya kerannya kita angkat angkat putar ke kanan Bang nah jangan terus nah dia jarumnya bakal naik kalau ke kanan itu dia besarin anginnya ya tapi kalau ke kiri itu nutup oke terus Bang dikit lagi nah oke cukup nah oke kalau udah kayak gini inputnya ini udah ready nih udah siap buat di di trapin di motor ini ya oke langsung aja Bang kita buka jog ya Bang oke sudah muka masuk kita buka selangnya ya selang ininya buat masukin inputannya selang inputnya oke satu lagi di motor X-Mac ini ada kancingan ada kancingan kancingannya nih ya jangan lupa ya hati-hati kancingannya dibuka pelan-pelan terus disini ada klip klip ini atas bawah disini sama disini kita tekan kita tekan aja pelan-pelan terus kita tarik keluar nah ini juga kita keluarin kita simpen pasang lagi oke langsung kita pasang selangnya oke oke sebelum itu jangan lupa sebelum kalian nyalahin motornya itu songket full pump itu dicabut dulu ya dicopot oke oke jadi kesimpulannya gitu kalau udah dipasang tabungnya dipasang udah semua nah jangan lupa disini disini kan full pumpnya masih aktif nih nah soketnya kita copot dulu nah disini ada baut 10 10 kita buka gunain kunci T10 nah bautnya cuma 1 nah ini kita tarik aja pelan-pelan nah dibawah ini ada songketnya nih nah ini songketnya ya guys nah itu ada songketnya kita buka dulu biar full pumpnya nggak aktif saat kita nginflus oke jadi kita nggak gunain bensin ya di motor ini tapi kita pakai cairan khusus buat pembersihan di ruang bakar ya oke nah ini dipencet aja ya disini oke dipencet tarik tarik pelan-pelan nah oke ini songketnya kita copot dulu abis itu kita kontaknya kita uangin oke oke kita tunggu cairannya sampai habis nanti cairan itu habis motornya akan mati sendiri oke mantap nah oke guys nah ini motornya udah mati setelah mati karena dia cairannya habis dia motornya mati sendiri ya belum kita cabut disana kita cabut dulu selang anginnya ya oke oke kita cabut selang anginnya dulu ya oke lalu kita pasang kembali clipannya ini kita pasangnya harus sampai masuk ya lalu nanti copot sampai bunyi klut gitu nah seperti itu posisinya ya oke ini udah masuk ya udah kenceng arah yang bawahnya soketnya kita pasang berikutnya songket full pumpnya lalu kita tes dulu motornya sebelum kita nyalain motornya ini kontaknya kita on off tiga kali ya kontaknya kita on off tiga kali ya dua tiga baru kita hidupkan oke guys oke mantap cukup sekian lah tutorial service infus di motor xmac 250 cc ini semoga bisa bermanfaat video ini buat kalian semua oke jangan lupa like dan subscribe oke salam ya selamat menikmati di depan gas sub indo by broth3rmax